Naskah kuno Nusantara memiliki daya tarik tersendiri untuk dikaji dan dibedah, namun perhatian para pengkaji lebih banyak bergelut kepada naskah-naskah kuno berupa kitab karya para ulama dari berbagai disiplin ilmu seperti fikih, teologi, tafsir, tasawuf, dan lain-lain. Naskah kuno Al-Quran agaknya masih kurang atau bahkan luput dari perhatian. Mungkin karena anggapan sederhana bahwa teks Al-Quran semuanya sama dan telah dijamin validitasnya sehingga tidak akan berubah. Padahal sebuah manuskrip Al-Quran juga mengandung banyak hal yang mencerminkan suatu budaya atau lokalitas masyarakat tertentu. Sebuah mushaf kuno selain memuat teks Al-Quran mengandung pula beberapa aspek kajian yang menarik untuk dipelajari. Kajian Rosam, Kiroah, Wakaf, Ibetidak, dan lain-lain pada sebuah manuskrip Al-Quran dapat menjadi petunjuk untuk mengetahui perkembangan Islam di suatu masa dan daerah tertentu. Pemilihan jenis dan warna tinta, kertas, metode penjelidan, dan ragam iluminasi yang menghiasi pias halaman manuskrip Al-Quran sering menggambarkan kekayaan budaya dan lokalitas masyarakat ketika mushaf tersebut disalin. Bagaimana ragam dan tradisi penyalinan Al-Quran di Nusantara dari masa ke masa? Apa ciri khas dan keunikan mushaf Nusantara dengan mushaf-mushaf di negara muslim lainnya? Lembaga-lembaga apa saja yang mengoleksi mushaf Al-Quran Nusantara dan berapakah jumlah koleksinya? Untuk mengetahui lebih dalam permasalahan ini, mari kita ikuti bersama diskusi tentang menelusuri hazana mushaf Nusantara dari mushaf Sunan Ampel hingga mushaf Soekarno bersama Zainal Abidin SAG, mahasiswa S2 pendidikan kader ulama Masjid Istiqlal dan penulis buku Mushaf Nusantara, Jejak, Ragam, dan Para Penjaganya. Acara ini dipandu oleh Bilhamdi, kolumnis baca.nurwala.id dalam program Teruk Kita, Ruang Asasi Pengetahuan ke-19 Selasa 09 Agustus 2022 pukul 19.30 sampai 21.00 waktu Nilsa Barat, mari bergabung dan raih hidup penuh keindahan dan kebijaksanaan. Terima kasih.